Daftar orang terkaya di semua negara Itu adalah orang-orang yang punya perusahaan Mereka adalah para pemegang saham Dan umumnya Perusahaan-perusahaannya gue publik Karena dengan memiliki punya rasa Punya rasa yang lebih Sama klubnya, bukan hanya Kita datang ke stadion, nonton pertanian Bukan, tapi Aing ya, boga saham persi Dan satu latihan itu, Mang, itu berhak hadir Di RUPS, Mang, tetap berhak Untuk mendengarkan penjelasan dari Manajemen perusahaan Bagaimana kinerja perusahaan kemarin ini Dan bagaimana prospek bisnis Perusahaan ke depan, itu manajemen wajib Mengutarakan kepada pemegang saham Oke, kan tadi Pertama itu dijual lurah Terjangkau lah Ada batasan nggak Setiap pembelian saham itu Misalkan Bobotoh kan Tidak semua berduit nih Tidak semua punya duit Duitnya juga terbatas Tapi ingin memiliki saham Seandainya Persib GoPublic Setiap pembelian itu Terbatas nggak? Atau usahaan satu? Setiap Bobotoh hanya boleh Membeli lima lot Atau minimal Ada batas minimal Atau misalkan bebas? Ya Jadi ini ya sih bebas ya Cuma pada saat IPO itu kan Tergantung kayak tadi Misalkan Bali United itu Waktu GoPublicnya itu kan dijual Dia menjual 2 miliar lembar 2 miliar lembar Kemudian kan nanti ada proses book building Kemudian habis itu juga Ditawarkan kepada publik kan Ternyata Kemudian masyarakat yang mau beli Bisa jadi Lebih besar daripada yang ditawarkan Yang ditawarkan hanya 2 miliar lembar Tapi yang mau beli bisa jadi Mungkin 5 miliar lembar gitu kan Yang mau beli bisa 5 miliar lembar Tentu akhirnya nggak semuanya kebagian gitu ya Nggak semuanya kebagian Mungkin tadinya saya mau beli 10 lot Akhirnya dapetnya mungkin Cuma 5 lot gitu ya Karena Tadi ada penjatahan nantinya Kalau misalkan Karena yang dijualnya hanya 2 miliar Yang mintanya kan lebih Otomatis akhirnya kan dijatah terjadinya kan Dijatah Mungkin dapetnya nggak sesuai Dengan yang diharapkan Itu di pasar perdana Tapi nanti di pasar sekunder Begitu di pasar sekunder Bisa aja nanti beli lagi Di pasar sekundernya Jadi ada pasar perdana Ada pasar sekunder ya Kalau di perdana Ada batasan Ya pasar perdana itu Pada saat pertama kali Perusahaannya jual sahamnya kepada masyarakat Itu namanya pasar perdana Nah setelah itu Sahamnya dicatatkan di bursa Kemudian transaksinya bisa digunakan Dengan Bisa menggunakan Menggunakan Mekanisme bursa Jadi investor yang sudah punya sahamnya Bisa jual ke investor lainnya Nah ini di pasar sekunder namanya Pasar sekunder Jual beli antara investor Sudah nih Kalau yang di pasar sekunder Nah di pasar sekunder ini bisa jadi Kita bisa beli lagi Dapet lagi Ada investor lain mungkin Yang udah pengen jual gitu kan Ya kita bisa beli lagi Beli lagi gitu ya Kalau ini Seperti itu Siap 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 Jadi buat Bu Gotoh Sealan dunia Tungguan Tungguan versi GoPublic Kita dorong Biar manajemen versi Meng GoPublic Nah Kang Reja Sampai saat ini nih Kira-kira Klub mana yang Antusias nih Seperti kan Kang Reja Tadi katakan sudah Memberikan surat Menyurati setiap klub Kira-kira respon yang paling Ini dari klub mana nih Yang mau GoPublic Ada beberapa Mang Tapi mohon maaf Karena lo belum Ini belum boleh di Oh belum dibolehkan Oke Belum boleh di Di ekspos Kalau sudah Tapi ada beberapa klub yang Ada beberapa Antusias ya Dengan itu ya Betul Kecuali Persib ya Persib itu Lo respon Belum mungkin Mungkin habis ini Mungkin Abis ini Ya oke Mudah-mudahan lah Habis ini Nah Kang Reja Seandainya kan Kalau menungguin Persib Ada HSE Ejen Lila Nah Seperti tadi di awal Berarti Bobotoh juga Bisa memiliki Saham-saham Mandiri BRI BJB Yang Kang Reja Sebutkan Cuman Harus tahu Caranya Seperti Kang Reja Sebutkan tadi ya Uraikan tadi Seperti itu Betul Ikut sekolah pasar modal Memang paling gampang Paling enak Paling gampang Ikut sekolah pasar modal Pasar modal dulu Di bursa gitu ya Ikut sekolah pasar modal Bursa tiap minggu Ada gitu ya Kelasnya Kelas sekolah pasar modal Tiap minggu Hari Kamis itu biasanya Setiap hari Kamis Tinggal buka aja Besok Kamis besok Juga ada Sekolah pasar modal Kemudian nanti Tinggal daftar aja Buka link pendaftaran Link pendaftarannya apa Boleh disebutkan Link pendaftaran Ada link pendaftaran Tiap minggu kan beda-beda Oh beda-beda Tiap minggu ada link-linknya Nanti Paling Buka aja Instagram kita ya Add IDX 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 underscore Jawa Barat IDX underscore Jawa Barat Nah disitu ada jadwalnya nanti Jadwal sekolah pasar modalnya Kemudian juga kita ada Sekolah ada edukasi-edukasi lanjutannya Emang Jadi memang kita Begitu sekolah pasar modal Nggak dilepasin gitu aja ya Kita juga edukasi-edukasi lanjutan Karena kan kalau kita beli saham itu Nggak main asal beli ya Kita harus tahu perusahaan yang mau dibeli Itu itu secara online ya? Ya kalau transaksi secara online semuanya Masuk juga SPM ya Sekolah pasar modalnya online Betul-betul Secara online sekarang gini Ya ikut aja dari rumah sambil Katakanlah sekarang Sambil tiduran sambil mager gitu ya Milenial sekarang kan banyak suka mager juga Tapi sambil ikutan sekolah kan bisa gitu ya Oke Nih ngomong-ngomong milenial nih Generasi milenial emang Ada datanya nggak ya Sekarang yang main di bursa saham? Wah sekarang luar biasa man Milenial ini Ya mungkin karena Milenial ini kan ini ya Sudah digital native gitu ya Dari lahir udah dengan gadget gitu ya Dari lahir udah biasa dengan pakai gadget Kemudian Akhirnya mereka sangat familiar Dan di tengah pandemi ini ya Pandemi ini kan akhirnya mendorong Memang transformasi digital ini Percepatannya luar biasa ya Di tengah pandemi COVID-19 Ya mungkin juga karena banyak orang juga WFA Akhirnya juga banyak yang akhirnya Mulai investasi di pasar modal gitu ya Mulai investasi di pasar modal Karena peningkatan jumlah investor kita Sangat luar biasa ya Di tengah pandemi COVID-19 ini Dan saat ini ya dari Kalau di investor saham Di Bursa Efek Indonesia Saat ini jumlahnya Ada 2,5 juta ya 2,5 juta Dan dari 2,5 juta investor ini Di Juli kemarin ya 2,5 juta 254 298 investor saham Di akhir Juli Itu 36,6 persennya ini Gen Z ya Gen Z ya Gen Z itu 36,6 persen Gen Z ini Kelompok usia 18 sampai 25 tahun Kemudian yang kelompok usia 26 sampai 40 tahun Ini kan millennial nih Gen Y Itu jumlahnya 42 persen 42 persen Yang usia 26 sampai 40 tahun Jadi angkanya justru Tumbuh luar biasa ya Ngalahin Gen X Dan Baby Boomer ya Dalam 2 tahun terakhir ini Sebelumnya memang Baby Boomer dan Gen X Ini yang jumlahnya Usia 40 tahun ke atas Yang jumlahnya paling besar ya Jumlah investor Tapi di dalam masa pandemi ini Itu pertumbuhan Gen Z Dan juga millennial Itu Gen Y Itu tumbuhnya Luar biasa signifikan Sehingga akhirnya saat ini Ya memang Paling tinggi justru di Gen Y ya Generasi millennial yang 42 persen Kemudian Gen Z nya 36,6 persen Jadi ini menandakan bahwa Masa depan pasar modal kita Ini luar biasa Kedepan kita sangat optimis gitu ya Bahwa pasar modal kita Akan tumbuh Berkembang luar biasa Kedepannya Karena anak-anak mudanya Sudah mengenal pasar modal Dan kalau kita lihat Sebetulnya kayak di Negara-negara maju Itu justru pasar modal Yang jadi andalan Pada perusahaan-perusahaan Butuh dana Mereka terbitin Instrumennya sendiri Bisa saham Bisa juga terbitin Obligasi Bisa terbitin Mungkin juga Yang namanya Diren, infra Ada instrumen-instrumen Pasar modal Yang bisa dimanfaatkan Oleh perusahaan-perusahaan Dan masyarakatnya juga Investasinya di pasar modal Kalau di negara-negara maju Kalau di Indonesia Kan justru Bank lebih familiar Masyarakat lebih familiar Dengan perbankan Tapi kalau di negara maju Justru pasar modal Yang jadi andalan utamanya Kita ke depan juga Kita lihat Arahnya juga sudah mulai Kesana Hal ini dilihat dari Pertumbuhan jumlah investor kita Yang meningkat signifikan Dalam beberapa tahun terakhir Terutama di masa pandemi COVID-19 ini Meningkat drastis Kemudian juga dari Segi perusahaan-perusahaan Makin banyak saat ini Perusahaan-perusahaan Yang mencari pendanaan Di pasar modal Sudah paham pasar modal Kemudian sekarang ini Mencari pendanaan Di pasar modal Salah satunya Yang kemarin ini Baru IPO ini juga Bukalapak Oh Bukalapak Bukalapak juga Yang tentunya Boboto familiar lah Gitu kan Bukalapak Banyak alumni-alumni ITB juga Pendirinya kan Nah ini juga Baru kemarin ini GoPublic gitu ya GoPublic Bukalapak Dan ini ada beberapa lagi Ya baik itu Ya beberapa startup ya Yang dengan Valuasi dengan level Katakanlah sekarang ini Ada yang DKcon Ada yang Unicorn Itu juga mau GoPublic ya Sedang dalam proses GoPublic Kemudian juga ada yang Masih Centur Saat ini juga Rencananya juga Mau GoPublic Kemudian juga ada BUMN-BUMN kita Yang juga Rencananya juga Mau GoPublic Di tahun ini ya Kemudian juga ada Ya di samping itu juga Perusahaan-perusahaan swasta Yang lainnya ya Yang juga rencananya Mau GoPublic Jadi semakin banyak Sekarang memang Perusahaan-perusahaan yang Berbondong-bondong nih Mau GoPublic gitu ya GoPublic Dan kemudian juga Semakin banyak juga Saat ini jumlah Investor kita yang Jumlah investor kita Juga meningkat signifikan ya Kalau kita lihat Sebetulnya kayak Misalkan kita jumlah Perusahaan tercatatnya lah Jumlah kita baru 740 Masih ketinggalan Sama Malaysia Tetangga kita Malaysia itu jumlah Perusahaan tercatatnya Ada 900an lebih gitu ya Jadi Kita selama ini Ketinggalan Padahal Indonesia Jauh lebih gede Daripada Malaysia Jauh lebih gede Luas Perusahaan Luas Jumlah penduduknya Kemudian abis itu Jumlah perusahaan di Indonesia Kan jauh lebih banyak Daripada di Malaysia Tapi jumlah perusahaan Tercatatnya Kita masih Di bawah Malaysia nih Malaysia udah 900an Kita baru 740 gitu ya Baru 740 Bahkan kita juga Masih di bawah Thailand Meskipun dari segi jumlah Kita sudah Melebihi Singapura Tapi dari segi Jumlah emiten Memang Jumlah perusahaan tercatat Kita masih Terhitung masih sedikit Dilihat potensi kita Yang luar biasa besar Sebetulnya juga Termasuk juga Usaha-usaha Kecil menengah juga Sekarang ini Sudah dibuka kerana nih Untuk juga bisa Go public gitu ya Mencari pendanaan Di pasar modal Jadi kalau Katakanlah Bobotok Juga ada yang mau Punya perusahaan Katakanlah Ada yang punya perusahaan Mau mencari pendanaan Di pasar modal Bisa gitu ya Memang Sekarang ini Tinggal hubungi kami ya Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat Nanti kita insya Allah Siap sosialisasikan Siap edukasi Yang penting Persyaratannya Beres ya Persyaratannya beres Insya Allah Nanti kita bantu Kita bantu Apa Ya jelaskan ya Nanti bantu jelaskan Gimana caranya Dan lain sebagainya Karena Bobotok Juga banyak yang Punya usaha Konflexi Sablo Terus punya toko Jersi juga Atribut Yang itu kan banyak Bobotok juga Yang punya usaha Mungkin dengan Ada obrolannya Di Bobotok TV ini Bersama Kang Reja Bobotok juga Ingin mencari Permodalan di pasar modal Seperti itu Ya kan ya Ya Betul Oke Ini Kang Boleh gak saya nanya nih Yang bukan Ke Bursa Efek Iya Karena gini Saya sering baca Sering lihat juga Karena Uang digital nih Kang Kang Reja Uang digital Sekarang lagi rampe nih Jadi pembicaraan Jadi Trading Juga Kan Bursa Efek Seperti itu Kan uang digital Juga mungkin Kalau Bursa Efek Saham kan ada Jelas Kepemilikannya Kalau uang digital Kan lain Nah kira-kira Akan menjadi saingan Gak itu Uang digital Sama Bursa Efek Walaupun pemerintah juga Belum memberikan Lampu hijau nih Buat uang digital Masuk ke Indonesia Yang saya tahu ya Belum Baru ada beberapa Negara juga Masih Masih Meragukan Kira-kira akan menjadi Ancaman Bursa Efek Uang digital Ya Jadi kalau kita lihat Ya Ini ya beda lagi ya Beda Tadi dari segi produknya Juga berbeda gitu ya Kalau ya di pasar modal kan ya Tadi ada saham gitu ya Saham dari perusahaan-perusahaan Tercatat Kemudian juga ada obligasi Gitu kan Termasuk juga Obligasi negara Juga kan merupakan Instrumen pasar modal gitu ya Surat hutang negara gitu Memang Itu kan juga Instrumen pasar modal ya Kemudian juga ada sukup gitu ya Nah itu kalau di pasar modal ya Di pasar modal Memang berbeda dengan Katakanlah dengan Apa namanya Uang digital gitu ya Uang digital bukan Gak masuk ke kita gitu ya Tidak masuk di pasar modal ya Dan kalau kita lihat ya Ternyata Orang-orang kaya di dunia ini Yang masuk di daftar Orang terkaya di dunia Daftar orang terkaya di semua negara Itu adalah orang-orang yang punya perusahaan Orang-orang yang punya bisnis Punya perusahaan gitu ya Mereka adalah para pemegang saham gitu ya Dan umumnya Perusahaan-perusahaannya go public Kita lihat yang namanya Katakanlah yang orang terkaya di dunia Jeff Bezos Punya perusahaan Punya perusahaan Iya punya perusahaan Perusahaannya apa? Amazon Amazon go public? Iya go public Sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat Kita lihat Microsoft Bill Gates punya Bill Gates punya perusahaan? Punya Microsoft Microsoftnya go public Manfaatin pasar modal? Iya Manfaatin pasar modal Kita lihat lagi yang namanya Katakanlah Elon Musk Punya perusahaan? Punya Tesla Punya Tesla Teslanya go public? Iya go public Teslanya Mark Zuckerberg yang punya Facebook Juga sama gitu ya Perusahaannya Facebooknya go public juga Manfaatin pasar modal juga Dan umumnya perusahaan-perusahaan besar Di dunia ini go public ya Kemudian kita bicara di Indonesia sekarang Orang terkaya di Indonesia Nomor 1, nomor 2 gitu ya Michael dan Budi Hartono Punya perusahaan? Punya Dia punya grup Jarum Dan kemudian juga Beliau itu juga Investor di sambang BCA Bukan pendiri BCA loh Betul Bukan pendiri BCA Tapi dia investor di sambang BCA Dia beli sambang BCA Di awal tahun 2000an Kemudian setelah itu Dia juga hanya jadi pemegang saham Gak ikutan jadi CEO Gak jadi CEO-nya BCA Gak jadi direktur utamanya BCA Jadi direktur Enggak Tapi hanya jadi pemegang saham Pemegang saham BCA Tapi keputusannya yang tepat Membeli sambil BCA itulah Yang mengantarkan dia Menjadi orang terkaya di Indonesia Dulu Dia gak jadi orang terkaya di Indonesia Tahun 2000 Waktu dia baru beli BCA Tapi sekarang dia beli sambil Pada saat itu dia beli sambil BCA Sekarang dia jadi orang terkaya di Indonesia Kenapa? Karena kalau kita lihat BCA Dari waktu tahun 2000 BCA tahun 2000 Dengan BCA sekarang jauh berbeda BCA jauh lebih gede sekarang Wajar kalau harga sahamnya juga meningkatnya luar biasa Harga saham BCA itu Dari waktu tahun 2000 Sampai dengan saat ini 20 tahun Selama 20 tahun Harga saham BCA meningkat lebih dari 10.000% Kalau gak salah sekarang 35.000 ya? Iya Kisaran itu Memang udah tahun nih Jajanya udah investor Enggak Enggak Itu luar biasa Itu baru dari kenaikan harga sahamnya Belum dividennya Yang diterima oleh para pemegang sahamnya Setiap tahun Setiap tahun Tapi sayangnya ya tadi Sekali lagi Kemarin-kemarin ini Lebih banyak orang asing yang nikmatin Karena masyarakat kita yang gak ngerti Cara beli saham Akhirnya masyarakat kita hanya taruh deposito Di deposito gitu ya Hanya dapet bunga depositonya Sedangkan orang asing Jadi pemegang sahamnya Nikmati keuntungannya yang luar biasa Bang Kalau kita Mamang bikin perusahaan Bang Gus dulu nih bikin perusahaan Tujuannya Tujuan utamanya Pasti Yang pertama adalah Meningkatkan kesejahteraan Pemilik perusahaan Iya gak? Betul Pemilik perusahaan siapa? Iya Pemegang saham Pemegang saham Betul Kalau katakanlah direktur Tidak bisa direksi nih Gak bisa meningkatkan kesejahteraan Pemegang saham Apa yang terjadi Ganti direksinya Iya ganti Pasti diganti Pasti diganti Termasuk BUMN gitu ya Pasti Pak Erick Tohid Pasti Pak Menteri Pasti ini Direksi gak bisa Ningkatin Kinerjanya Dividend buat pemegang saham Yang gak meningkat Ganti Udah pasti ganti Gitu Pak Iya betul Betul Oke Kang Erickan Nanti habis Habis Kita Acara ini Mungkin saya akan Mengumpulkan semua Pegawai Untuk BUMBOTO TV GoPublic Akan saya langsung Meetingkan BUMBOTO TV Harus GoPublic Karena Setelah tadi kita ngobrol Dari awal sampai akhir Bali United aja Bisa 350 M Penghasilannya Dari GoPublic Cuman hanya Jual saham Terus kepemilikan Supporternya Mereka bisa Meliki Dengan nyata Kalau saya itu Pemilik Bali United Saya punya saham Walaupun hanya Satu lot Iya Dan Bobotoh pun sama Seandainya nanti GoPublic GoPublic Mungkin nanti juga Bobotoh berbondong-bondong nih Untuk belajar Online Bersama Bursa saham Kan seperti itu Karena ingin memiliki Karena dengan memiliki Punya rasa Punya rasa yang lebih Sama klubnya Bukan hanya Kita datang ke stadion Nonton pertandingan Bukan Tapi Aingnya Boga saham Persib Aing pemilik Persib Walaupun hanya Satu lot Itu akan menjadi Kebanggaan buat mereka Seperti itu Mudah-mudahan Dan satu lot itu Mang Itu berhak hadir Di RUPS Oh berhak hadir Berhak hadir Walaupun punya Cuma satu lot Tetap berhak hadir Tetap berhak Untuk mendengarkan Penjelasan dari Manajemen perusahaan Bagaimana kinerja Perusahaan Kemarin ini Dan bagaimana Prospek bisnis Perusahaan ke depan Itu manajemen Wajib mengutarakan Kepada pemegang saham Wajib mengutarakan Kepada para pemegang saham Walaupun dia punyanya Cuma satu lot Walaupun punya Cuma satu lot Harus menyampaikan Kepada para pemegang saham Di RUPS Di rapat umum pemegang saham Dan kemudian juga Yang nentuin siapa direksi Siapa komisaris Itu para pemegang saham Termasuk gaji direktur Gaji komisaris Itu yang nentuin Pemegang saham Dan kita Ditentukannya di mana? Di RUPS itu Rapat umum pemegang saham Ditentukannya Kita Walaupun Kalau kita punya satu lot Yang gak bisa kita maksain Saya aja direkturnya Gak bisa Kan Pemilikannya kecil Gitu ya Pemilikannya kecil Nanti yang memutuskan Tentu pemegang saham Pengendali Yang 50% plus 1 Yang nentukan Arah kebijakan Keputahan Tapi kita berhak hadir Berhak tahu Berhak tahu Hasil dari RUPS itu ya? Betul Berhak tahu Kita sebagai pemegang saham Itu kalau misalkan Saya punya saham Agna Pumoto juga Atau saya punya saham Itu misalkan Sekarang nih Saya punya saham Besok mau dijual Bisa? Bisa Besok mau beli juga Asalkan ada Bisa beli juga? Bisa Jadi tergantung Oke silahkan Bisa Jadi bisa Beli Bahkan pagi Beli Siangnya dijual Bisa Bisa itu Karena liquid Yang beli jualnya Tiap hari kan Ada aja Luar masuk Setiap orang punya Kebutuhan masing-masing Ada hari ini Akhirnya mereka jual Ada yang mau beli Ada seperti itu Demand dan suplanya Di pasar modal Lebih liquid Jadi Siapapun Dikatakan Mau butuh uang Sewaktu-waktu Dia mau jual Itu bisa Bukan Oke Kang Reja Ini Luar biasa ya Peningkatan dari Generasi JET Juga Jadi Abaikan aja Uang digital Ya Benar Seperti itu Ya karena Pemerintah sendiri kan Sampai saatnya Belum Legalkan Uang digital Ya Seperti itu Oke Yaudah Kalau kita Lihat gini Mang Tadi kita Bicara Dari zaman dulu Sampai zaman sekarang Ternyata orang-orang Kaya di dunia itu Ceritanya adalah Orang-orang yang punya Bisnis Orang-orang yang punya Perusahaan Baik Mereka Mereka adalah Orang-orang yang punya Saham Baik mereka itu Sebagai pengusaha Maupun Sebagai investor Aja Gitu ya Kalau pengusaha Ya pengelola usaha Yang ngelola usaha Dia jadi Pemegang usaha Tapi dia juga Dia jadi pemegang saham Tapi dia juga yang ngelola usaha Itu yang pengusaha Dia yang ngelolanya Kalau investor Dia hanya ikut penyertaan modal Hanya ikut beli sahamnya aja Tapi dia gak ikut dengan ngurus Gak ikutan ngurus perusahaannya Itu investor Itu bedanya ya Kalau pengusaha Dia sendiri Dia ikut Ikut ngelolanya Begitu ya Itu pengusaha Betul Betul Itu pengusaha Pengelola usaha Nah kalau bedanya apa Pengusaha sama investor Bedanya adalah Kalau pengusaha Berhak atas yang namanya gaji Berhak atas yang namanya tunjangan Tapi kalau investor Gak berhak atas namanya gaji Karena dia gak Gak ngurusin perusahaannya Dia hanya jadi Pemegang sahamnya aja Pemegang saham Oke Tapi kalau begitu Perusahaannya untung Ya dia dapat Bagian keuntungan juga Si investor Perusahaannya tambah gede Ya dia juga untung Investor Untung semakin gede ya Iya Seperti itu Dan umumnya Umumnya Ternyata Orang-orang kaya itu juga Ya maksudnya Yang masuk di daftar orang kaya Yang tadi saya cerita itu Mereka gak lagi Jadi CEO Hanya jadi pemegang saham Contoh katakanlah Pak Sandiaga Uno Perusahaannya go public ya Perusahaannya go public Dia gak lagi jadi Direktur utama Di perusahaannya Saratoga Dia gak jadi lagi ini Hanya jadi pemegang saham aja Hanya jadi pemegang saham Gak jadi direktur utama Gak dapet gaji Dari apa Dari saratoganya Tapi Dividennya luar biasa Betul Pak Erik Tohir juga sama Kayak gitu Sahamnya go public Perusahaannya go public Nah dia gak lagi jadi Direktur utama disitu Mending cari pengabdian yang lain Jadi menteri Pengabdian buat negara lagi Tapi tiap tahun Uangnya ngalir Dari perusahaan ke dia Dari perusahaan ke dia Pakai rul tanjung juga sama Seperti itu Gak lagi ngurus Jadi CEO-nya perusahaan-perusahaan itu Gak lagi jadi direktur utama Gitu ya Tapi hanya jadi pemegang saham saja Gitu apa Hanya jadi pemegang saham Gitu juga sama Jadi pemegang saham aja Gitu ya Oke Kang Reja Mudah-mudahan Noakan juga saya Mungkin nanti saya Bukan host Di Bobotok TV Tapi jadi pemegang saham Bobotok TV nih Iya Amin Mudah-mudahan saya juga Saya juga pengen Seperti mereka Yang lain cari yang mudah-mudahan Jadi host Cari-cari yang ngurusin Lebih ini lagi Saya hanya ingin jadi pemegang saham Bobotok TV Regerasi ya Iya Bobotok TV Saya langsung meeting sekarang Mau saya meetingkan Gimana kalau Bobotok TV Go public Wih Oke Kang Reja Terakhir nih Kuasa statement dari Kang Reja Buat Buru Cak Burinong Acara ini Silahkan Oke Baik Makasih Mang Gus Dul Ini makasih banyak Ya Bobotok TV Mang Gus Dul Kami sudah diundang juga Untuk bisa berbagi ya Terkait dengan Pasar modal ya Berbagi informasi Terkait dengan pasar modal Harapan kami ya Tentunya nanti Bobotok TV Bisa go public juga Persibnya juga bisa go public Itu ya Amin Kemudian juga Tentunya juga nanti Bobotok juga bisa Ikutan jadi pemegang sahamnya Ikutan jadi pemegang sahamnya Bobotok TV Ikutan jadi pemegang sahamnya Persib Maupun juga nanti Ikutan jadi pemegang saham Dari perusahaan-perusahaan yang go public ya Perusahaan-perusahaan di Indonesia ini Banyak yang prospeknya luar biasa Cerah-cerah gitu ya Perusahaannya Prospeknya bagus Sayang Kalau misalkan Kita gak ikutan jadi pemiliknya Kita hanya jadi konsumennya Selama ini mungkin Ya Mungkin kita Tiap hari Beli produk ya Tapi ternyata Kita hanya jadi konsumen Contoh yang ada di jersinya Ini deh Di jersinya Persib Ada Indofood Ada Bank Permata Itu perusahaannya go public Sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat Tapi selama ini Kita hanya jadi Beli indominya aja Hanya jadi konsumen Kita gak ikutan jadi pemilik perusahaannya Padahal tadi Kalau misalkan kita Beli perusahaan Bikin perusahaan Semua orang bikin perusahaan Semua pengusaha bikin perusahaan Semua investor Dibikin perusahaan Tujuan utamanya Pasti adalah Meningkatkan kesejahteraan Pemilik perusahaan Meningkatkan kesejahteraan Pemegang saham Jadi mulai dari sekarang Mungkin Yuk Boboto Ikutan sekolah pasar modal Tinggal nanti Buka instagramnya At idx underscore Jawa Barat Kemudian Lihat jadwalnya disitu Ikutan sekolah pasar modal Kita belajar pasar modal Lebih banyak lagi Dan kemudian Yuk ikutan jadi Pemilik dari perusahaan Perusahaan besar kita Perusahaan-perusahaan yang punya Prospek yang bagus Dan kita ikut tumbuh Dan ikut tumbuh bersama Mudah-mudahan insya Allah Juga kesejahteraan kita Juga akan ikutan meningkat Terima kasih Sekali lagi Maju terus pasar modal di Indonesia Mohon maaf Kalau misalkan ada yang salah Ada yang tidak berkenan Dan Boboto Terima kasih Terima kasih Mudah-mudahan Ada acara ini Buru Cakbulinong Teman-teman Boboto Juga bisa Mengerti Lebih tahu Bagaimana Bermain di pasar modal Menjadi investor Mencari modal Di pasar modal Juga seperti apa Terima kasih Sekali Kang Reja Sudah hadir Di Buru Cakbulinong Terima kasih Sampai jumpa